Halo teman-teman, nama saya Maisy. Saya mau mempresentasikan organ gerak manusia dan kewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah gerak. Gerak dapat diartikan diberi terpak. Alat-alat gerak yang dikenalkan pada manusia dan kewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif serupa tulang dan alat gerak aktif serupa otot. Tulang disebut alat-alat pasif, karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Gerak pada manusia dan kewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak terguna untuk 1. Berjalan 2. Berhari 3. Melompat 4. Melompat 5. Menikah 6. Menggali 7. Berlang Dan cekadunya Contoh hewan Havertre Brata Berlang Nama obang gerak Laki dan sayap Fungsinya Berfungsi untuk melompat Dan sayap berfungsi untuk terbang Nama hewan Cacing Nama obang gerak otot perut Fungsinya Fungsi dari otot perut pada cacing yaitu untuk melakukan kontraksi dan relaksasi sehingga dapat menghasilkan gerakan mengelut dan memanjang Terima kasih teman-teman Semoga bermanfaat Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman